Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial mungkin video tutorial mungkin juga enggak bagaimana cara membuat blender bisa menjadi multi-screen atau mungkin bisa dipakai di multi-monitor dan ya enak aja sih kalau misalnya kalian modeling misalnya untuk blender ya biar bisa jadi lebih enak aja ngelihatnya gitu biar jadi lebih cepet kalian harus pindah-pindah kamera gitu dan sini kita kalau saja buka steam dan ini steamnya kalau nggak salah baru sih ya untuk tampilannya kok gini sih yaudahlah kita ke labir kaya aja dan ya ya mungkin kalau kalian steamnya baru kan cukup uncheck aja yang games dan kalian cek aja yang software gitu kan dan jalanin langsung blender mana ini blender kita akan klik saja langsung sini ya mungkin ya klik play atau mungkin ya kalian klik disitu dan play gitu ya disitu mungkin launch mungkin bukan play gitu karena ini bukan game juga sih ya dan disini kita akan pilih aja yang mana untuk ininya bebas misalnya sini saya akan klik aja yang ini saya sedang iseng-iseng modeling motor dan disini kalian cukup klik aja yang window dan kalian klik yang new window gitu ya atau mungkin disini kalian bisa langsung saja pindahkan ke layar kalian gitu ya layar atau mungkin ke monitor lain kalian jadi kalian biar lebih enak aja gitu untuk modelingnya karena biar lebih cepat juga gitu daripada kalian harus putar-putar kamera atau mungkin kalian harus pakai numberpad misalnya contohnya numberpad satu misalnya atau mungkin tiga atau mungkin tujuh gitu ya jadi biar lebih cepet aja gitu dan ya biar enak aja sih karena kan 3d juga bukan 2d dan eh kayaknya cukup segitu doang sih untuk video tutorialnya mungkin berguna mungkin juga enggak tapi disini kayaknya perbedaannya disini window new main window ini adalah yang utama gitu ya jadi ini adalah yang utama dan yang ini adalah yang secondary mungkin maksudnya kayak gitu dan mungkin kalau kalian mau ditambah misalnya nih jadi enggak cuman satu doang gini doang kan bisa kayak cuman drag ini doang gitu kan atau mungkin di drag ini dan misalnya yang ini kalian misalnya pingin yang tujuh gitu ya misalnya disini yang ini pingin yang tiga misalnya ini tiga dan yang ini yang bebas misalnya yang gini misalnya di layar kedua kalian mungkin contohnya kayak gini dan ya tinggal kalian pindahin gitu ya tinggal kalian pindahin ke layar kalian dan udah gitu nanti ini bakal jadi di layar kalian dan ya kayaknya cukup segitu doang sih untuk video tutorialnya mungkin berguna mungkin juga enggak dan eh cukup sekian dan thanks for watching bye bye terima kasih selamat menikmati selamat menikmati